Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan kita Ajo Gadget channel salam sakit hari ini kita kedatang beberapa case lagi ya untuk seri samsung galaxy A54 yang terbaru seperti ini oke sebelum kita mulai jangan lupa like share dan subscribe channel Ajo Gadget biar saya tambah semangat lagi cari cari casing yang terbaru oke sekarang kita coba langsung masuk saja ke case yang pertama dengan nama case leader Ayoria seperti ini ya dengan warna coklat ala-ala kulit bagian belakangnya ini ya seperti ini ada tulisan Ayoria untuk bagian pinggirnya ini bagian dalam seperti ini kira-kira bagian case kita kali ini juga termasuk case hybrid ya bagian pinggirnya lima lembut seperti ini bagian belakang keras ya oke sekarang kita coba pasang saja case dari samsung galaxy A54 kita kali ini kebetulan saya punya hape nya dengan warna hitam seperti ini dan dipandukan casingnya warna coklat ya atau warna brown dan seperti ini jadinya setelah terpasang ya oke selanjutnya kita cek saja mungkin kalau untuk bagian port atau lubang-lubang seperti ini ya lumayan rapi dan untuk tombol-tombol kita perhatikan lumayan empuk juga bagian bawah ada tempat gantungan tali strap bagian atas lumayan presisi juga ini untuk sisi kirinya ini kosong ada apa-apa sekarang kita berpindah untuk bagian depan untuk ketinggian casing daripada lahir HP kita ini kita perhatikan hampir sama rata dengan lahir HP kita dan bagusnya dikasih temperate seperti biasa ya masalahnya ini juga termasuk case fashion bukan case protective ya dan kalau untuk pelindung kamera hampir sama juga kayaknya ini hampir sama rata juga ini ya dan supaya lebih berhati-hati saja bagi kawan yang membeli case ini dan kalau untuk harga case kita kali ini bagi kawan-kawan minat harganya 55.000 rupiah seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah oke seperti ini untuk penampakan case kita yang pertama untuk seri samsung galaxy A54 kita kali ini sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya oke sekarang kita coba berpindah ke case yang selanjutnya dengan nama case rugged seal ya ini langsung kita coba buka saja oh iya case kita kali ini juga termasuk case protective ya ini lumayan tebal bagian bawahnya ada tulisan rugged seal ini lumayan timbul ya untuk bagian motifnya bagian bawah ini silang-silang seperti ini ya dan seperti biasa kita coba pasang saja case seri samsung galaxy A54 kita kali ini dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya selamat menikmati kalau untuk proteksi kamera casing kita kali ini ini lumayan bagus daripada case yang pertama tadi ya lumayan meninggi seperti ini casingnya dan kalau untuk bagian bawah kita perhatikan port atau lubang-lubang lumayan bagus juga ini untuk sisi kirinya ini kosong bagian atas lumayan persisi juga untuk tombol-tombol ada gripnya ini seperti garis-garis ini ya lumayan kliki lumayan empuk juga kalau untuk bagian depan seperti biasa kita cek untuk ketinggian casing daripada layar api kita ini ada sedikit berlebihan seperti ini ya ini lumayan bagus ini dan untuk cek ramahan case kita perhatikan kuat juga beli genggaman ini dengan aksen kotak ya untuk bagian tengah-tengahnya ini bagian pinggirnya ini dengan skrip melengkung untuk casing kita kali ini dan bagi kawan-kawan yang minat case kita kali ini harganya Rp50.000 seperti biasa yang minat nanti saya taruh link pembeliannya di bawah oke seperti ini untuk penampakan case kita yang kedua untuk seri Samsung Galaxy A54 kita kali ini sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya saja oke yang selanjutnya kita punya case wood texture Ayoria seperti ini ya ini dia dengan tulisan Ayoria juga untuk bagian bawahnya ini ala-ala kayu ya ini dan bagian dalam seperti ini case hybrid juga ya keras ini bagian pinggir soft case seperti biasa kita coba pasang case seri Samsung Galaxy A54 dan seperti ini untuk penampakan awalnya ya sekarang kita perhatikan kalau untuk pelindung kamera casing kita kali ini ini kurang terproteksi ya ini sama dengan case yang pertama tadi termasuk case fashion juga ini bagian port kita perhatikan dan lumayan presisi juga ini lumayan bagus untuk tombol-tombol lumayan empuk bagian bawah tempat gantung telestrip lagi bagian atas presisi untuk sebelah kiri ini kosong dan selanjutnya kita beralih untuk bagian depan untuk ketinggian casing daripada layar HP kita ini kita perhatikan hampir sama rata juga dengan layarnya ya dan bagusnya dikasih temperate saja sedangkan kalau untuk cengkeraman case termasuk kuat juga beli genggaman ini lumayan tipis dengan aksen ngotak seperti ini dan kalau untuk harga case kita kali ini yang minat harganya Rp55.000 saja seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah Oke seperti ini untuk penampakan case kita yang ketiga untuk seri Samsung Galaxy A54 kita kali ini sekarang kita coba pindah ke case yang selanjutnya Oke yang selanjutnya kita punya case canvas cross pattern seperti ini ya dengan warna hijau ini ada juga pilihan warna yang lain yaitu warna merah kalau nggak salah ya ini dengan bahan case hybrid juga keras bagian pinggirnya seperti ini dan seperti biasa kita pasang ke seri Samsung Galaxy A54 seperti ini jadinya dan untuk bagian belakang case kita kali ini ada teksturnya seperti ini ya ada tulisan Ayuria juga ini selamat menikmati selamat menikmati kalau untuk bagian podcast kita kali ini seperti ini ya lumayan aman lumayan bagus untuk sisi kirinya ini kosong ada apa-apa bagian atas presisi tombol-tombol mengkliki dan untuk perlindungan kamera seperti biasa ini kurang bagus ya atau kurang terproteksi dan untuk bagian depan seperti biasa kita cek untuk ketinggian casing daripada lahir HP kita ini dan namanya dikasih template saja sedangkan kalau untuk file genggaman case kita kali ini dengan aksen kotak juga ya lumayan slim lumayan tipis juga dan kalau untuk harga case kita kali ini yang minat harganya Rp 55.000 saja seperti biasa saya taruh link pembeliannya di bawah Oke seperti ini untuk penampakan case kita yang keempat untuk seri Samsung Galaxy A54 kita kali ini Sekarang kita coba pindah ke kesan selanjutnya saja Oke yang selanjutnya kita punya kesan terakhir dengan nama kes Armor Thunder atau keseragat Thunder ya ini ban softcase ya bagian belakang ini 3d ya timbul ya ini bagian atasnya dekat kameranya seperti ini bagian dalam ini ban softcase lumayan tebal juga kita pasang ke seri Samsung Galaxy A54 5G kita kali ini seperti ini untuk penampakan kemudian awalnya Oke selanjutnya kita cek untuk bagian port atau lubang-lubang seperti ini ya, leman presisi untuk tombol ini, leman keleki, leman empuk, ada gripnya ya untuk tombol-tombolnya ini, dan bagian atas leman presisi untuk sisi kirinya ini kosong, untuk pelindung kamera seperti ini kira-kira ya, ini kurang terproteksi juga ini, kurang tinggi untuk biberlebihan casingnya, dan untuk bagian depan untuk ketinggian casing hampir sama rata juga dengan layar P dan bagusnya dikasih temperate, cek keraman case kita cek selanjutnya ya, Memang bagus juga, pilih genggaman dengan asin kotak, bagian pinggirnya dengan siri melengkung juga, kalau untuk harga case kita kali ini harganya 50.000 rupiah, yang minat nanti saya taruh link pembeliannya, dan oke seperti ini untuk penampakan case kita yang terakhir untuk seri Samsung Galaxy A54 kita kali ini, sekarang kita coba sandikan satu persatu saja case kita, oke ini dia semua penampakan case kita kali ini, sekitar 5 buah case ya, dan seandainya disuruh membeli 2 case favorit saya, saya pertama suka case Roger Thunder ini, Dan selanjutnya saya suka raget armor yang ini ya, oke mungkin segini dulu untuk pembahasan seri case Samsung Galaxy A54 kita kali ini, sebelum kita akhiri, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Ajo Gadget, biar saya tambah semangat lagi saya cari casing yang terbaru, dan seandainya bagi kawan-kawan yang pengen request case juga bisa ya, silahkan tulis di kolom komentar saja, dan terima kasih juga bagi kawan-kawan yang telah menyaksikan video ini sampai akhir, sekarang kita akhiri saja, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton